Halo guys, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya So ya, di video kali ini gue akan ngasih tips profit lagi kepada kalian Jadi pastikan kalian tonton video ini sampai habis Dan jangan lupa untuk di like dulu videonya dan subscribe ke channel ini buat kalian yang belum subscribe Langsung aja kita mulai videonya, let's go! Oke, jadi di profitan kali ini kita akan membuat Unchained Stone Gate atau ASG Jadi untuk membuat Unchained Stone Gate ini, pertama kita memerlukan Portulis Seed Dan kedua yaitu Sandstone Wall Seed cuy Oke, jadi disini langkah pertama gue akan membuat Portulisnya terlebih dahulu Dan untuk membuat Portulis sendiri, kita memerlukan Dungeon Door Seed dan Dead Spike Seed cuy Untuk kedua bahan tersebut bisa kalian dapatkan di SSP Shop Atau di Discord servernya iHemo di harga 25 per WL cuy So ya, disini gue udah beli bahan yang diperlukan untuk membuat Portulisnya ya cuy Disini gue beli masing-masing seatnya yaitu sebanyak 1500 seat Dan untuk total WL yang udah gue keluarin yaitu adalah sebanyak 120 WL 60 WL untuk Dungeon Door Seed dan 60 WL untuk Dead Spike Seed cuy Jadi masing-masing bahan tersebut gue beli di harga 25 per WL cuy Sekarang langsung aja kita Splice Dungeon Door Seednya dengan Dead Spike Seednya cuy Jadi untuk waktu tumbuh Portulis Seed ini sendiri yaitu adalah 1 jam 16 menit cuy Sub indo by broth3rmax Oke cuy, disini Portulisnya udah siap untuk di Harvest ya Gue saranin saat Harvest kalian pake DCS dan Philp Pack cuy Karena harga Portulis ini sekarang lagi lumayan mahal cuy Tapi disini gue lupa pake Philp Pack dan cuman pake DCS saat Harvestnya Jadi yaudahlah Oke cuy, disini gue udah selesai Harvest dan disini gue dapet kurang lebih 4000 blocks dan 197 seats Portulis ya cuy So ya sekarang langsung aja kita break semua Portulisnya Dan untuk Portulis ini kalo kalian break pake pickaxe yaitu 8 hit ya cuy Alright cuy, setelah kurang lebih 2,5 jam Disini gue udah selesai nge-break Portulisnya ya Total seat Portulis yang gue dapet yaitu sebanyak 1390 seats cuy Selanjutnya kita memerlukan sandstone wall seat atau SSW Untuk membuat unchain stone gate nya sendiri cuy Untuk sandstone wall seat nya ini bisa kalian cari di discord servernya ihemo seperti biasa ya Dari harga 40 per WL cuy So ya disini gue udah beli sandstone wall seat nya Disini gue beli sebanyak 1400 seats Dan gue menghabiskan total WL yaitu 35 WL Sekarang langsung aja kita splash seat Portulisnya dengan seat sandstone wall nya ini cuy Jadi untuk waktu tumbuh dari unchain stone gate nya ini yaitu 1 jam 30 menit ya cuy Terima kasih telah menonton! Alright cuy disini unchain stone gate nya udah siap untuk di harvest ya Sangat gue saranin kalian pake DCS dan fuel pack saat harvest unchain stone gate nya ini cuy Biar lebih mantep profit nya Disini gue udah beli fuel pack nya di harga 15 per WL ya Gue beli sebanyak 150 biji Karena disini trees ataupun yang mau gue harvest ada 1400 cuy Untuk rumus fuel pack itu sendiri yaitu ada total trees dikali 10% Karena total trees gue ada atau pohon gue ada 1400 Jadi tinggal gue kaliin 10% Atau sama dengan 140 fuel pack Tapi karena disini gue beli fuel pack nya di harga 15 per WL Jadi disini ya gue genapin aja lah 150 fuel pack cuy Untuk fuel pack nya sendiri Jadi kalian bisa cari di discord server nya ihemo Atau langsung aja ke world by fuel ya cuy So ya disini unchain stone gate nya udah selesai gue harvest semua ya Dan disini gue dapet kurang lebih 4000 blocks dan 192 seeds cuy Sekarang langsung aja kita break sama unchain stone gate block nya Untuk sekedar info unchain stone gate ini Kalau kalian break pake pickaxe yaitu 6 hit ya cuy Oke cuy gue udah selesai nge break semua block unchain stone gate nya Dan gue dapet total 1320 unchain stone gate seeds ya cuy Sekarang langsung aja kita jual semua seed nya ini Tapi pertama-tama gue akan taruh dulu semua seed nya ke dalam vending cuy Oke cuy disini gue udah selesai naruh semua seed nya di dalam vending Dan tinggal gue atur aja untuk harganya di 4 per wl cuy Selanjutnya seperti biasa kita akan promosikan seed nya ini di discord server nya ihemo cuy Dan tinggal kita tunggu semua seed nya pada kejual semua ya cuy Karena udah lama belum kejual juga disini ada yang mau ngebeli semua unchain stone gate seed nya di harga 200 per 45 wl cuy Jadi langsung aja gue gasin aja Intro Intro Oke cuy disini gue udah selesai ngejual semua seed unchain stone gate nya ya Disini gue jual di harga 200 per 45 wl Atau sama aja dengan rate 4,4 per wl Kenapa gue jual di harga segitu Karena saat gue jual itu orang yang lagi jual unchain stone gate nya ini lagi banyak Dan pembelinya itu kebanyakan mau beli di harga 5 per wl Atau 200 per 45 Jadi mending gue jual di 200 per 45 aja Dan disini kita berhasil mendapatkan 297 wl ya Oh my god Oh slow net cuy Sorry cuy tadi disconnect Gak tau kenapa mungkin server nya yang ya agak down akhir akhir ini ya Oke jadi kita lanjutin aja Jadi disini kita berhasil mendapatkan 297 wl ya Dan langsung aja kita bahas berapa profit bersih yang kita dapat dari ngemesh unchain stone gate ini cuy Disini jadinya udah gue tulis di bulletin board ya Jadi langsung aja kita cek Oke disini gue udah tulis dari step pertama step kedua Dan bahan-bahan yang diperlukan Kalau kalian mau baca bisa kalian pause video ini Tapi disini gue akan langsung aja bahas dari modal dan profit bersih Yang kita dapat cuy Oke dari modal untuk membuat unchain stone gate ini Untuk total bahan-bahan kita menghabiskan 155 wl Dan untuk fuel pack kita habis di 10 wl cuy Ini adalah wl yang tadi ya Dan berarti profit bersih kita tinggal kita kurangin aja Profit kotor kita atau profit keseluruhan Dikurangi total modal keseluruhan kita Jadi profit kotor 297 wl ini Dikurang 165 wl modal kita Jadi profit bersih kita Yang didapat adalah 132 wl cuy Lumayan banget Oke jadi mungkin segitu dulu aja untuk video profitan kali ini Semoga bermanfaat videonya buat kalian ya Jika kalian ada saran atau kritik bisa aja Langsung tulis di kolom komentar Atau kalian punya saran untuk video selanjutnya Langsung aja komen di kolom komentar Dan mungkin segitu aja untuk video profitan kali ini Sorry gue udah lama gak upload video ya Karena ada kesibukan yang lain Jadi sampai jumpa di video selanjutnya Gue Waps and see ya cuy Terima kasih Terima kasih